Oke, jangan ditiru yang ini ya, jangan ditiru yang seperti ini. Lihat perakarannya, sungguh wow, sungguh wow sekali. Nah, ini bekas yang saya belah dahulu ya. Dan ini juga, ini bekasnya namun sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat bonsai di channel saya. Dengan back sound yang tidak mengenakan ya. Dengan suara burung yang berisik. Nah, di hadapan saya ini sudah ada pohon sancang. Sebesar telunjuk, oh sebesar kelingking ya. Nah, yang ini akan saya belah batang. Jadi, caranya belah batang itu, sebelum kita membelah batangnya, kita harus membuka dulu kulitnya seperti kita mau mencangkok ya. Ini demi keamanan, demi keberhasilan ya. Jadi, sebelum kita tanam atau kita belah, kita buka terlebih dahulu. Seperti ini. Ini seperti mencangkok ya. Kita buka terlebih dahulu ya. Buang kambiumnya. Karena di komentar banyak yang bertanya bagaimana caranya belah batang pohon sancang supaya berhasil ya. Ini untuk yang 100% berhasil. Sudah saya praktekan dan nanti akan saya perlihatkan hasil dari belah batang yang saya praktekan dulu ya. Namun saya tidak bikin tutorialnya dulu. Jadi, saya akan praktekan di sini. Jadi, seperti ini dikupas. Kita hanya seperti mencangkok ya. Lakukan secara seperti ini. Sampai habis. Nah, terus itu kita belah menjadi empat ya. Nah, setelah dibelah seperti ini tuh. Jika ingin dicangkok, lebih bagus. Nah, jika disetek pun, dia akan tumbuh bagus juga ya. Namun yang saya praktekan dulu itu tidak dicangkok. Itu langsung saja ditanam. Setelah dibelah seperti ini, biarkan dulu sekitar... Bukan sekitar ya. Pokoknya sampai batangnya ini atau kulit yang atasnya ini terlihat menggelembung ya. Maaf, suaranya agak-agak serap. Serap gimana gitu. Jadi, yang belahnya itu bisa diganjal. Bentar, saya ambil dulu pengganjalnya. Ini sekedar mengisahkan saja ya. Ganjalnya. Di belah seperti ini. Dipisahkan. Supaya terpisah saja. Nah, sudah seperti ini. Ini bisa dicangkok. Setelah kering ya, bisa dicangkok. Dan tidak dicangkok pun pohon sancang itu... Gampang hidup ya. Bisa langsung kita potong dan kita tancapkan ke tanah. Dan sekarang kita akan lihat hasil yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi di belah menjadi empat. Kita lihat sekarang. Oke, ini jadi hadapan kita sudah ada yang sudah berhasil ya. Namun sebelum itu saya akan kasih lihat contoh yang salah ya. Contoh yang salah dalam pemeraktekan. Contoh yang salah sepertinya ini ya. Ini adalah pohon sancang yang akan kita belah. Seperti ini. Nah, kebanyakan praktek di kawan-kawan kebanyakan seperti ini ya. Langsung ditancapkan. Ini adalah cara yang salah ya. Menurut saya ini cara yang salah. Karena dari beberapa yang saya praktekan seperti ini. Tidak ada yang berhasil satupun. Kenapa? Karena disini setelah dibuka. Ini menjadi memar. Ini memar, ini memar, dan ini memar. Sedangkan yang ditancapkan itu yang seperti ini kan. Ini menjadi memar karena terluka. Karena terbuka dengan ini ya kan. Jadi dia mati. Disininya itu busuk. Ini bakalan busuk. 90% busuk disini. Karena disini memar. Karena terbuka. Ini adalah contoh yang salah ya. Nah, contoh yang benar seperti tadi. Mudah-mudahan ya kan. Karena saya sudah mempraktekan dan ini berhasil. Dan ini adalah hasilnya ya. Oke, jangan ditiru yang ini ya. Jangan ditiru yang seperti ini. Kita lihat. Nah, ini yang sudah saya belah. Menjadi empat. Ini sudah lama. Ini dulu ya. Kita bongkar saja ya. Kita bongkar. Kita gali. Ini kita buang dulu pangkas. Wih, banyak. Banyak. Untuk di bakper banyak lagi nanti. Ini bawahnya saya menggunakan plastik. Plastik hitam. Kalau yang untuk yang bermodal banyak. Bisa menggunakan karpet talang. Ini hanya irit ya. Jadi, tutorial untuk yang punya moda sedikit seperti saya. Jadi, seperti ini saja. Cukup. Jadi, kalau menggunakan plastik atau talang di bawahnya itu. Bisa mudah ya. Mudah dalam pendongkelan. Lihat perakarannya. Sungguh wow. Sungguh wow sekali. Nah, ini bekas yang saya belah dahulu ya. Dan ini juga. Ini bekasnya. Namun sudah menutup. Bisa dilihat. Ini bekasnya dulu juga. Cuma sudah menutup ya. Karena disini langsung ke cabang. Jadi, sangat cepat untuk menutupnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Dan menonton sampai habis. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Untuk kawan-kawan. Salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.